Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang sentipa padan prihatin atas pernyataan Edy Mulyadi yang menyebutkan lokasi Ibu Kota Negara atau IKN tempat jin buang anak agar tidak membias aparat penegak hukum hendaknya segera merespon atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh Edy Mulyadi. Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Pulau Kalimantan menjadi atensi nasional. Oleh karena itu harus mendapatkan dukungan dari semua anak bangsa. Kasus Edy Mulyadi yang viral di media sosial mengatakan lokasi Ibu Kota Negara di Pulau Kalimantan adalah tempat yang terbelakang atau tempat jin buang anak, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen tima padan menilai pernyataan Edy Mulyadi sangat memalukan, tidak mencerbinkan rasa keindonesiaan, bahkan bertendensi menyulut kemarahan anak bangsa yang cinta NKRI. Yansen menyebut pernyataan Edy telah melukai kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Indonesia yang telah terjalin kokoh lebih dari 77 tahun. Menurutnya, Yansen segala argumen yang bertentangan dengan pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya disampaikan dengan etis. Terus sekarang sangat, sangat apa, ya kalau bahasa saya jengkel ya, kenapa masih ada orang seperti itu di depan kita ini? Persoalan yang sebenarnya tidak perlu, kan bisa diungkit-ungkit, diangkat, bukan diangkat, diangkat-angkat ya. Persoalan orang bisa melihat dalam pandangan seperti itu, berarti dikatakan menduding suku kelimatan, kan gitu. Kalau saya tidak begitu pandangannya. Semua warga negara yang ada kelimatan itu turut merasa tersinggung dengan itu. Jadi saya harapkan janganlah kita seperti itu. Lebih lanjut, Yansen juga berharap masyarakat Kalimatan Utara dapat bijak dalam menikapi pernyataan Edy Mulyadi. Masyarakat Kalimatan Utara juga diminta untuk tidak tersulut emosi dan menyerahkan pernyataan Edy Mulyadi itu kepada proses hukum yang berlaku di negeri ini. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan.